Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Bebasari NPM 191446206 Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran crossword puzzle Dalam mengajar, pastinya kita ingin setiap para siswa ikut terlibat aktif di dalamnya Baik pada saat kita menjelaskan materi maupun pada saat kita memberikan tugas Untuk mencapai semua itu, salah satunya adalah model atau media yang kita gunakan Yang diupayakan bisa menarik antusias mereka untuk ikut terlibat aktif di dalam setiap tahap pembelajaran Nah, salah satu jenis pembelajaran yang terbukti mampu memancing respon aktif pada siswa adalah Crossword puzzle atau yang sering kita sebut dengan teka-teki silang Crossword puzzle atau teka-teki silang itu sendiri adalah media atau hiburan atau permainan Yang berupa kotak-kotak berwarna hitam dan putih Memiliki dua lajur yaitu mendata dan menurun Serta dilengkapi dengan clue atau petunjuk kata apa yang harus diisikan dalam masing-masing kota itu Kemudian, crossword puzzle adalah strategi pembelajaran untuk meninjau ulang atau mereview materi-materi yang telah disampaikan Peninjauan ini berfungsi untuk memperbudakan para siswa dalam mengingat-ingat kembali materi apa yang telah disampaikan sebelumnya Kemudian, fungsi atau kegunaan dari teka-teki itu sendiri yaitu Membangun syarab-syarab otak yang memberikan efek menyegarkan ingatan Sehingga fungsi kerja otak kembali dapat optimal Karena otak dibiasakan untuk terus menulis belajar dengan satai Kemudian adalah langkah-langkah pembelajaran dari Crossword puzzle itu sendiri Yang pertama adalah siapkanlah teka-teki silang yang sudah kita buat Baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Yang kedua, bagikanlah teka-teki itu kepada siswa secara individu maupun kelompok Yang ketiga, jelaskanlah aturan cara pengisian dan permainannya Yang keempat, persilahkan siswa untuk mengerjakan Yang kelima adalah berikanlah batas waktu pengerjaan Yang keenam, berikan reward atau apresiasi kepada siswa yang telah menyelesaikan dengan cepat dan cepat Kemudian, keunggulan dari Crossword puzzle itu sendiri adalah Yang pertama, lebih simpel untuk dikerjakan Yang kedua, lebih menyenangkan Yang ketiga, dapat memancing respon aktif pada siswa Keempat adalah dapat melatih ketelitian serta kecilian siswa pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengasah otak Kemudian, kekelemahan dari Crossword puzzle itu sendiri adalah Setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambung Maka dari itu, dibutuhkan ketelitian serta kecilian siswa untuk mengerjakannya Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!